Intro Oke, hello kawan semua Kembali lagi bersama gue Nega Budi Setelah sekian lama gue nge-upload tutorial edit foto men Sekarang kita akan kembali lagi untuk nge-upload tutorial edit foto bro Ya, kali ini gue akan ngajarin kalian Cara mengedit foto seperti yang ada di thumbnail bro Gambarnya logo, logo bapak makan bang Yongleks ya bro ya Oke, daripada pake lama langsung aja gue akan kasih liat tutorialnya bro Oke guys, jadi kita akan bermain di menu edit dulu pertama-tama Kita akan membuat objek ini menjadi hitam putih Ini by the way, fotonya gak harus foto Yongleks ya bro ya Kalian harus pake foto aja, foto apa aja bisa bro Asalkan belakangnya tuh ini, apa PNG ya bro, asalkan file-nya PNG Jadi nanti kalau misalkan ada foto kalian nih Foto kalian yang lagi duduk atau apa Nah, kalian harus hapus dulu pinggir-pinggirnya ya kan Sampai rapi, kayak gini Seperti foto Yongleks disini Baru kalian masuki nanti ke editannya bro Ini pertama-tama kita akan bikin dulu Objek ini menjadi hitam putih bro Sejujurnya kita akan turunin Lalu disini kita akan bermain shadow sedikit Karena disini masih sedikit terang, gue gak suka ya Kita akan ganti sini sedikit hitam Oke, hitam ke bawah ya Kita akan kurangi sedikit Hmm, ya segini Disini juga ada highlight juga Kita akan turunin sedikit highlight-nya mungkin segini ya Oke Lalu ada setelah lagi Contrast Disini contrast-nya kita akan naikin Oke, ini setelah sedikit dekil kayak gini ya bro Kita akan klik checklist aja Oke, ini by the way Ini foto Yongleksnya nanti Gak akan gue share Kalian bisa caranya di google Makanbangyongleks.png Gue rasa foto ini sudah banyak terkenal banget ya Dan foto-foto lainnya Untuk bahan-bahan yang lainnya Gue akan upload di google drive Gue nanti gue akan share linknya di deskripsi Jadi kalian gak usah nanya-nanya lagi ya bro ya Oke guys, selanjutnya kita akan bermain di menu draw Oke, kita masuk ke menu draw disini Kita akan membuat create new Lalu disini ada pilihan ya bro ya Ini by the way gue akan pilih 128 Muka kali 720 Kenapa gue pilih yang ini bro? Karena yang ini tuh Gue di thumbnail youtube gue bro Kita akan rotate dulu supaya enak liatnya Nah, seperti ini sudah cukup enak menurut gue Nah, sekarang kita akan import fotonya ya Kita lihat dulu sini layarnya Bagus, kita akan taruh di layar yang atas sini Fotonya Jadi kita akan add object ke sini Foto Kita akan pilih foto Yongleksnya Ini fotonya udah banyak Sebenernya gue jadi ya kan Nah, ini kita klik juga Tinggal kita atur aja bro By the way, sorry banget Suara geter-geter Karena gue abis beli pulsa Sorry banget ya Karena gue abis beli pulsa apa tadi pak Kurang gede kayaknya pak Oke, segini cukup mungkin Klik aja random dimanapun Nah, disini boleh Yang kita akan lakukan selanjutnya adalah Kita akan masuk ke menu layer lagi disini bro Lalu kita akan klik plus Lagi disini Nah, kita klik empty layer bro Nah, kita akan klik plus lagi Add photo baru bro Nah, ini masukin foto Ini bro Foto Love-love ini ya bro ya Nah, kita masukin foto love-love ini disini Kita atur dulu bro Supaya enak Dilihat Oh, gak usah gini deh Kita akan bikin dulu ini ya Kita ganti modenya dari normal ya bro ya Kita ganti menjadi lighten Lighten disini Nice Seperti ini bro Lihat Ini sebenernya latin men Kalau disini ada copyrightnya disini bro Lihatin tuh Ada tulisannya ya bro Disini Tapi gue pikir itu gak apa-apa ya bro ya Gue akan buat Sedikit lebih besar lagi Segini ya Allah Kok susah banget ya pak ya Kurang lagi Segini Nah, segini lah ya Gak apa-apa lah Segini lumayan bagus Nice Sudah beres seperti ini bro Belum beres pak Segini Oke, segini udah beres ya bro ya Kita akan klik aja random dulu dimanapun Klik Nice Lalu kita akan Ini masalahnya latin men Disini ada warnanya berbeda sama warna belakang ya Jadi kita harus akalin disini men Jadi caranya adalah gini bro Pertama kita akan masuk ke sini dulu Lalu kita akan masuk ke select color Kita akan pilih Color picker disini Oke, disini HP gue error Oh, error latin men Ini error latin Kalau gelap-gelap gini berarti error bro Kalian harus Apa Akalin dulu Yaitu dengan cara ngelock dulu screennya biasanya bro Oke, tadi gue akalinnya dengan cara ngelock screen gue bro ya Jadi pixel ini suka banyak error itu dari sananya bro Dari ya Suka tiba-tiba Ngelock ya tadi Kalau misi pas lagi masuk ke color picker Oke, sekarang kita akan klik masuk ke select color lagi Masuk ke color picker lagi Kita akan ambil warna yang disini nih Nah, tangan ini ya Tangan disini Supaya warnanya sama ya kan Lalu kita akan warnain Nah, kayak gini bro Oke, kita akan warnain sampai penuh dulu Penuhin Penuhin Om Young Lex disini Kita zoom out dulu Om Young Lex penuhin dulu Alright, makan bak Oke, gue akan akalin sedikit bro disini Karena ada copyrightnya disini bro ya Gue akan akan sedikit akalin Supaya nggak terlok kelihatan copyrightnya Gue akan kecilin dulu Masuk ke menu hapus ini Kecilin dulu Nih, kita berada di menu Young Lex ini bro ya Di layar yang Bapak Young Lex ini Kita akan hapus disini Oke Seperti inilah ya Kita hapus dulu sedikit-dikit Oke men, udah gue hapus Liatin copyrightnya sekarang udah hilang ya bro Liatin disini Liatin kanan Tinggal disini sedikit lagi Tapi gue nggak hapus Karena nggak akan kelihatan bro disitu ya Nah sekarang karena mukanya si Bapak Young Lex ini Masih ketutupan sama putih-putih Kita akan hapus layar disini bro Klik layar yang ini nih ya Yang ada lock ini Kita klik Kita akan hapus disini Kita, gue naikin size-size sedikit bro Supaya enak diatnya Hapus Sekarang Nice Oke Ini cukup bagus menurut gue segini Om Young Lex sudah terlihat tampan Yang akan gue lakukan selanjutnya adalah Karena kalau kalian lihat logo Kalau kalian lihat logo Disney Maksud gue Kalau kalian lihat logo Walt Disney bro ya Kan keren tuh logonya bro Disini ada garis-garis putih gitu bro ya Jadi gue akan sedikit menggunakan Ilmu-ilmu Walt Disney disini Kita akan masukin player baru bro Ini sebenarnya opsi tambahan sih ya Kalau kalian pengen lebih lucu Jadi tambahin aja ini Tapi kalau nggak mau yaudah nggak apa-apa ya kan Kita akan masuk ke R-shape disini bro R-shape Nah kita akan pilih yang ini Garis lurus ini Kita akan kecilin size-nya Supaya nggak terlalu aneh ya bro ya Kita akan kasih garis disini Oke Ini Coba kalau kalian lihat Kalau kalian nonton Walt Disney bro Ada logonya tuh Logonya Walt Disney tuh gini ya Ada garis-garisnya bro disini bro Oke kita beri seperti ini bro Kita akan klik done Eh done disini bro ya Kita akan save and share Lalu kita akan save privately Oke guys Sekarang kita kembali lagi di menu edit bro Sekarang kita akan masukin foto selanjutnya bro Ini mana ada add photo disini Nah ini ada add photo disini Ini fotonya latin man Disini bisa banyak Pake foto banyak ya bro Ini gue punya Beneran gue punya banyak foto disini Yang pertama adalah yang ini bro Terus ada yang ini Ketiga yang ada yang ini bro Ini semuanya bisa kita pake Kalian tinggal pilih-pilih aja sebenernya ya Ini karena gue lebih suka pake yang ini bro ya Gue akan pake yang ini aja Add Oke kita akan rotate disini Rotate Kita akan ganti blending mode nya menjadi Liat disini kita bisa Kalian bisa lihat sendiri bro Mana yang paling cocok untuk kalian Tapi gue rasa ini paling cocok Sebenernya lighten ya bro ya Lighten udah paling enak banget Menurut gue Menurut gue ini lighten udah paling enak Jadi gue akan menggunakan lighten disini Ini tinggal atur sendiri kalian Kalian tinggal pilih selera kalian aja Seperti kayak gimana Kalo gue kayak gini bro Atin disini Kita akan buat kayak gini Oke Kita akan tarik lagi sedikit Tarik lagi sedikit Gue gak mau terlalu banyak juga Nah gue rasa segini sudah Cukup Bagus ini Lalu kita klik Dimanapun ya Nah klik disini kita cek dulu Bagus Clik checklist Ini kita akan menggunakan Sedikit Tarik-tarikan Oke Ini bentar pak Ini cukup gue ya Bagus Alright Terlalu banyak bro Kalo terlalu banyak Gue akan Opacity nya gue kurangin sedikit Nah disini udah opacity ya bro Kita kurangin sedikit aja Tinggal Sampai cocoknya gimana bro Oke Gue rasa segini sudah cukup cocok ya Keren ya disini ya Hmm Om Youngless sudah terlihat keren Kita klik dulu disini Kita klik checklist Ini karena gue gak terlalu suka warna merah ya bro Karena warna merah itu Tandanya apa ya Pemberani sebenernya sih Bagus ya Tapi gue gak tersuka men Jadi gue akan masukin Warna lain disini Kita akan masuk ke tools Kita akan masuk adjust Kita akan masuk ke hue ya Hue 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 Dan atur sini Kalian tinggal pilih aja sesuatu hati kalian men Kalian mau warna Apa aja Bebas Kita bisa pilih sendiri men Oke Segini gue rasa sudah cukup keren Warnanya ya Gue lebih suka warna kayak gini men Jadi tinggal pilih aja kalian ya Gue pakenya segini Kalian bisa pilih sendiri Kita akan di checklist lagi Selanjutnya adalah Gue pengen sedikit berwarna Ini karena cuma gigi doang Logonya kayaknya kurang keren Gue akan sedikit berwarna Gue akan kasih teks di bawahnya Apa ya bro Sebentar gue akan pikir sedikit Ho 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 Gue akan pilih Karena gue lagi pecinta Walt Disney Kita akan pilih Walt Disney Oke Disini kita akan pilih Walt Disney Oke Gue udah ternama Walt Disney Disini bro Latiin Nah ini kita Tinggal pilih warnanya aja Disini ya Karena ini Supaya lucu Kasih warnanya yang cukup bagus Kita bisa pilih-pilih disini men Mau tulisannya kayak seperti apa Tinggal pilih-pilih aja bro Gue lebih suka Mungkin Seperti Ini ya Kayaknya ya Karena Walt Disney kan Tulisannya huruf nyambung gitu ya Nah kita Pilih colornya disini tinggal Ini kira-kira Disini ada banyak pilihan Ada gradient Ada tekstur juga Ini sebenarnya tekstur ini Ini masih gue masih bingung men Ini karena tekstur Latiin men Disini tekstur ini Misalnya kita pilih yang demon Tapi demonnya sini Keliatan terlalu gede banget ya kan Dan tetapi yang ini juga sama Gue masih sedikit bingung Sebenarnya disini ya Pakainya gimana nih Supaya lebih Supaya apa ya Supaya Keren Tapi Ya gue masih bingung Karena ini gak bisa dikecilin disini Gimana cara kecilinnya coba ya kan Gak ada men Kita kasih shadow disini bro Kalau stroke itu Buat apa ya Garis pinggir gitu Biar ada tulisan-tulisan disini Gue gak suka Nah disini kita bisa pilih Opacity-nya bro Kita akan naikin sedikit Opacity-nya Alright Blur-nya Kita akan Bikin sedikit Berkurang Ntar loh Ini jelek Kita akan pilih sedikit Nice World Disney World Disney Oke Ini sebenarnya udah beres ya Tutorialnya ya Ini kalian tinggal Atau sendiri tinggal Ya kalian Gue rasa Semua orang punya Selera berbeda-beda bro Ini ada Oriente Disini ada Blending juga Disini bisa-bisa Bikin Seperti Gini ya kan Bisa juga Kalian pilih Ini tinggal Pilih-pilih aja bro Nah ya kan Kalau gue lebih suka Seperti ini bro Jadi Yow Beginilah tutorial Hari ini bro Tutorial Om Young Legs Terima kasih banyak Buat teman-teman yang nonton Ini komisinya Oh ya ini by the way Kalian lihat disini ada Tanah putih-putih kecil ya bro Ini adalah Stylus pen Kalau kalian mau beli Stylus pen Kalian tinggal cari aja di Online-online store Banyak banget bro Namanya adalah Stylus pen Gampang banget kok Harganya juga murah Gak terlalu mahal Dan juga Ini by the way Karena gue Beli langsung dari Gue belinya HP-nya Samsung Samsung Galaxy Note Jadi gue langsung dapet pennya Tapi kalau kalian gak punya Bukan Samsung Galaxy Note Kalian bisa beli pennya Di online-online store ya bro ya Oke terima kasih banyak Buat teman-teman yang sudah nonton Video gue Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen Jangan lupa untuk share Jangan lupa untuk subscribe Karena gue akan Mungkin Mulai saat ini gue akan Mencoba lagi Untuk membuat tutorial lagi Karena gue udah mulai Bosen untuk main game ya bro ya Terima kasih banyak Teman-teman semua See you next time Jangan lupa subscribe bro Sub indo by broth3rmax